Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dan jangan lupa pemerintah juga baru saja mengeluarkan aturan bahwa akan menaikkan PPN menjadi 12% pada tahun 2025. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya ini memang menarik ya. Menariknya karena beberapa orang mengatakan kalau bahasa sehari-hari kok ujuk-ujuk begitu ya. Kita belum dengar sebelumnya. perkondisi seperti apa, tapi ini kan berdasarkan peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari undang-undangnya katanya, undang-undangnya tahun 2016. Nah ini juga menjadi tanda 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 tanda, ketika disetujui kita belum begitu mengerti ya bentuk pelaksanaannya akan seperti ini Bung Aris. ini kan berarti masyarakat diminta menabung untuk nanti punya rumah cerita mudahnya harapannya begitu kalau saya ingat zaman dulu orang tua saya ada namanya perumnas rumahnya dibuatkan dulu oleh negara kita nyicil itu lebih masuk akal lebih konkret bekerja dibanding kita nabung dulu rumahnya entah kapan karena juga harga rumah kan terus-menerus naik gak akan terkejar itu potongan dengan harga rumah akan lebih bijak mungkin pemerintah harus menaikkan anggaran untuk perumahan rakyat bangun rumahnya masyarakat menyicil itu lebih konkret ditempatin ada wujudnya kita harapkan nanti ada kejelasan-kejelasan ya karena di berbagai pemberitaan Presiden Joko Widodo mengatakan sudah berhitung betul ya harus dibuka hitungannya seperti apa soal 3% itu katanya dan ini untuk kesejahteraan rakyat benar apa tidak ya tapi kita akan cari tahu nanti kita akan beralih dulu Pemirsa dan Bung Haris ke berita selanjutnya di halaman 3 di kolom politik ini terkait dengan revisi undang-undang kementerian negara undang-undang TNI dan Polri tapi berita ini menyoroti tentang undang-undang penyiaran ya penundaan demi junjung kemerdekaan pers betul tunda itu kan pada waktunya akan jadi ya ini bagaimana nih Bung Haris ya ini kan menimbulkan polemik ketika RUU tentang penyiaran ya ada dua hal yang pertama soal peran Dewan Pers dan yang kedua soal jurnalisme investigasi ya nah kita hargai bahwa ini ditunda demi menjunjung tinggi kebebasan pers ini kan harus diurut lagi gitu ya dari awal Dewan Pers harus diajak bicara ya kan Dewan Pers itu kan dibentuk untuk apa namanya istilahnya kalau regulate apa self-regulated sebagai pengatur sendiri dengan pendekatan non-pidan yang sejalan dengan semangat kemerdekaan pers sementara di RUU yang baru itu akan juga dilakukan oleh komisi penyiaran komisi penyiaran itu kan bertanggung jawab ke DPR dan presiden itu jadi jadi rancu untuk kemerdekaan persnya dimana dia sebagai salah satu pilar demokrasi dia punya punya apa ya punya kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri gitu ya kan tentu dengan ada karena ada aturan-aturannya ada standar ada standar kode etik juga nah sementara KPI itu kan di bawah presiden khawatir akan intervensi negara dalam kebebasan pers dan begitu juga jurnalistik investigasi kita pernah bicara di forum ini bahwa investigasi itu jurnalistik investigasi itu diperlukan untuk apa namanya sebagai pilar demokrasi penyeimbang dan tapi masalahnya kan kembali lagi ditunda kemudian bagaimana selanjutnya karena jangan sampai ini hanya menunda bom waktu ya pada waktunya misalnya katakanlah di pemerintahan berikut di anggota DPR berikut disahkan juga akhirnya undang-undang tanpa kemudian mengindahkan apa keresahan terutama komunitas pers dan masyarakat ya sama saja bohong itu ya makanya harus diurut lagi bagaimana prosesnya pembuatan sebuah undang-undang atau revisi sebuah undang-undang ada uji apa namanya naskah akademis ya kan apa namanya mengajak bicara stakeholders yang berkepentingan atas isu ini kan meaningful participation itu ya yang harus dilakukan kita harap ini tidak hanya sekedar menunda masalah kalau saya mau katakan masalah tapi benar-benar berusaha menyelesaikan masalahnya kita ikuti nanti seperti apa pembahasan rancangan undang-undang pers ini kita ke berita selanjutnya masih di halaman 3 di kolom politik berita ini mengatakan Presiden Menko Polhukam turun tangan ini terkait dengan kehangatan yang terjadi diduga terjadi antara dua lembaga penegakan hukum ini akhirnya beberapa teman bingung ini Bu Ngaris ini sebenarnya mereka ada masalah atau kok semuanya bertemu dan mengatakan tidak ada masalah kita malah jadi curiga jangan-jangan memang benar-benar ada masalah bagaimana ya menurut saya Kapolri maupun Jaksa Agung harus bicara seperti apa sebenarnya yang terjadi apakah ada persoalan atau sebenarnya tidak ada ini kan berawal dari berita yang muncul bahwa salah satu kesatuan di kepolisian menguntit Jampitsus Jampitsus ini kan sekarang sedang menangani kasus-kasus besar yang orang tahu kan banyak kasus-kasus besar di kejaksaan nah apakah itu berhubungan kan orang jadi bertanya seperti itu kok polisi menguntit Jampitsus kita kan khawatir ada pihak-pihak di luar dua institusi ini yang sebenarnya ingin mengadu domba dua institusi yang sedang apa yang institusi penegak hukum ikut bermain itu yang jangan sampai terjadi Presiden dan Menkopoh Hukam sudah benar mereka harus turun tangan tapi kan kita lihat kemarin di istana Menkopoh Hukam menggandeng apa namanya Kapolitan itu tidak cukup menurut saya kedua pejabat dari bidang hukum ini harus bicara apa yang terjadi harus menjelaskan ya harus menjelaskan supaya kemudian kalau memang itu hanya isu hanya hoax ya akan padam dengan sendirinya betul jangan sampai menyebar kemana-mana isunya jadi rame kalau hanya salaman dan tersenyum lebar semua orang juga bisa betul baik kita tunggu nanti kejelasan apakah memang ada kasus atau tidak dari peristiwa ini kita tinggalkan berita itu kita ke editorial memirsa pada pagi ini kita membahas tentang biaya kuliah dan editorial mengatakan solusi reaktif biaya kuliah pertanyaannya adalah beberapa teman ini dari sisi yang lain teman saya ada Bung Aris yang adalah juga dosen mereka bertanya kalau begitu tahun ini tidak jadi naik UKT apakah tahun depan bisa naik apakah besarannya akan boleh seperti yang diusulkan tahun ini lalu kalau memang tidak naik apakah misalnya anggaran pemerintah kepada perguruan tinggi itu akan ditambah karena kan salah satu alasan kenapa UKT naik karena memang harus menghidupi diri sendiri banyak pertanyaan ini bagaimana ya kenapa disebut solusi reaktif karena rame dulu baru dicabut atau di ini gitu baru diubah ini yang kebiasaan yang tidak boleh jangan-jangan tapera seperti ini juga kan ini yang tidak boleh terjadi dalam pemerintahan diputuskan rame di masyarakat diberitakan viral baru direvisi atau apa gitu ya terkait dengan UKT ini memang dasarnya adalah peraturan menteri ya kan bahwa si siapa universitas itu boleh menentukan besaran UKT uang kuliah tunggal kalau saya melihatnya ini kita kembalikan ke apa undang-undang 2012 itu yang PT NBH ya berbadan hukum bahwa universitas boleh apa namanya mencari pendanaan sendiri untuk meningkatkan kualitas dan menjadi mandiri itu udah 2012 ini 2024 hampir dua dekade ya 12 tahun tapi tidak ada universitas yang bisa apa ya berinovasi untuk mencari pendanaan selain dengan UKT gitu ini kan yang nepet kita belum bicara soal anggarannya kan anggaran pendidikan itu berapa persen dari APBN 20 kalau nggak salah 20 tapi kan 20 itu yang dikelola oleh Kemen Dikbud Kemen Dikbud itu kan hanya sekian persen dari 20 persen itu karena ada untuk Kementerian Agama karena Kementerian Agama juga punya lembaga pendidikan kan Madrasah UIN segala macam Departemen dan Departemen lain juga punya lembaga pendidikan itu kan dibagi jadi yang yang dikelola sendiri oleh Kemen Dikbud itu hanya sekitar 1, sekian persen kalau nggak salah dari anggaran itu itu yang jadi politik anggarannya yang harus diperbaiki menurut saya dan aturan-aturan itu ya harus dievaluasi tadi DPR Komisi 10 meminta peraturan Kementerian Agama tahun depan akan bisa jadi dan Presiden sudah menyatakan kan itu dia bisa jadi tahun depan dan pertanyaan besar kita adalah kenapa kemudian ini tidak ada semacam simulasi begitu ya kan ketika membahas undang-undang ini sorry Permendikbud ini kan harusnya sudah ada simulasi kalau dinaikkan sekian kira-kira reaksi masyarakat akan seperti apa kampus kesulitan atau tidak akhirnya kita jadi bertanya-tanya selama ini sebelum ditelurkan apa yang dilakukan lalu pertanyaan juga kepada anggota dewan sebetulnya apa kabarnya pengawasan dari anggota dewan kepada pemerintah tapi kita akan bahas itu Bung Aris dan Bung Aris dan Bung Aris ini lah editorial media Indonesia untuk hari ini Rabu 29 Mei 2024 Solusi Reaktif Biaya Kuliah Solusi Reaktif Biaya Kuliah Presiden Jokowi Dodo pernah menyinggung fenomena masyarakat saat ini dalam menyampaikan tuntutan bahwa segala keluhan dan tuntutan diviralkan masyarakat fenomena itu memang benar dan Presiden tidak usah heran belakangan di Republik ini perubahan baru terjadi jika sudah viral di Jagatmaya tanpa itu telinga penguasa seperti tuli meski sebenarnya di lapangan sudah banyak protes ditayangkan langsung contoh terbaru ialah polemik tingginya uang kuliah tunggal atau UKT yang ditetapkan sejumlah perguruan tinggi negeri atau PTN menyusul keluarnya Permendikbud nomor 2 tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional dan Pendidikan Tinggi Negeri atau SSBO PTN di lingkungan Kemendikbud Ristek yang dikeluarkan Mendikbud Ristek awal tahun ini setelah setidaknya sebulan gaduh ramai diberitakan dan diviralkan netizen barulah Senin 27 Mei Mendikbud Ristek Nadiem Makarim dipanggil Presiden Joko Widodo Nadiem kemudian mengumumkan jika kenaikan UKT tahun ini dibatalkan apapun kita mengapresiasi pembatalan ini namun meski memang patut sebenarnya model pembatalan seperti itu semakin menunjukkan bahwa pemerintah sangat gemar mengeluarkan solusi reaktif pun dengan pembatalan kenaikan UKT itu terlihat betul dicetuskan hanya untuk meredam kerisuhan di Jagad Maya maupun unjuk rasa mahasiswa di berbagai daerah pokok persoalannya yang tidak lain adalah Permendikbud nomor 2 tahun 2024 malah tidak terusik padahal tanpa pencabutan Permendikbud 2 garis miring 2024 itu pembebanan UKT selangit sangat mungkin terjadi lagi di tahun-tahun mendatang bilet yang menjadi landasan kampus negeri menaikkan UKT itu semestinya segera dicabut karena banyaknya pasal abu-abu yang membuat PTN dapat sewenang-wenang menilai golongan ekonomi keluarga para mahasiswa sejumlah PTN nyatanya juga hanya melihat besaran gaji orang tua tanpa memperhatikan jumlah tanggungan lainnya akibatnya banyak calon mahasiswa dari keluarga menengah pas-pasan yang jadi korban ini menjadi fenomena kelam mahasiswa-mahasiswa Indonesia benar belaka bila dikatakan UKT di PTN saat ini tidak mencerminkan prinsip keadilan dan inklusivitas gelombang kritik dan protes yang terjadi di banyak PTN membuktikan polemik UKT bukanlah kasuistis melainkan memang tidak berkeadilan dan tidak inklusif padahal dua prinsip ini yang digemborkan Nadiem sebagai dasar Permendikbud 2 garis miring 2024 terus berlanjutnya Permendikbud 2 garis miring 2024 tidak saja dapat mengulang kesemenangan UKT di tahun mendatang tapi juga memperparah angka pengangguran yang sudah terjadi di Gen Z jika mengacu data yang belum lama ini dirilis BPS 9,9 juta pemuda Indonesia berusia 15-24 tahun atau sering disebut Gen Z terjebak dalam kategori NEED atau Not in Education Employment or Training angka itu setara dengan 22,25% dari total populasi usia tersebut dengan mayoritas 59,23% berasal dari lulusan SMA atau SMK salah satu penyebabnya ialah ketidakselarasan antara kebutuhan dunia kerja dan keterampilan serta pengetahuan yang dimiliki lulusan sekolah alias masalah link and match pada titik inilah pendidikan tinggi semestinya ikut menjadi solusi untuk mencegah semakin besarnya Gen Z dalam kubangan NET namun yang terjadi malah sebaliknya alih-alih menawarkan solusi pendidikan tinggi malah menciptakan masalah tersendiri karena itu kita mendesak Permendikbud 2 Garis Miring 2024 mutlak dicabut tidak hanya itu penerapan status PTNBH juga harus dievaluasi status PTNBH yang merupakan buah undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi memang dipahami merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing dan juga kemandirian PTN-PTN namun hingga satu dekade berjalan nyatanya kebanyakan kampus negeri di tanah air bahkan yang kampus tertua sekalipun belum mampu menciptakan kemandirian finansial ala negara barat pada akhirnya mereka mengambil jalan mudah dengan membebankan pendanaan kepada mahasiswa seperti dengan memperlakukan UKT tinggi seluruh imbas kelam di dunia pendidikan tinggi itu harus disadari betul oleh pemerintah temukan solusi permanen karena jika situasi ini dibiarkan berlambat-lambat akan menghambat mimpi-mimpi besar bangsa ini di bidang pendidikan di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini memiliki untuk saat ini tetaplah bersama kami terima kasih dan sebelum kita berdiskusi lagi Ibu Aris kita akan bertanya dulu saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina Toto Amin Sovianto Pak Toto selamat pagi selamat pagi Pak Lenar apa kabar baik-baik Pak Pak Toto kalau kita lihat Permendikbud nomor 2 tahun 2024 yang menjadi dasar penaikan UKT tahun ini yang akhirnya ditunda oleh Mendikbud kan tidak diubah tidak direvisi itu artinya tahun depan UKT-nya akan naik ya Pak Toto ya ya konsekensinya begitu kecuali memang pemerintah yang baru akan mencabutnya ya atau pemerintah sekarang mencabutnya menurut saya lebih baik itu dicabut daripada diteruskan ya oh dicabut atau direvisi saja cukup Pak pasal-pasal yang yang membatasi kenaikan UKT itu misalnya diubah begitu kan bisa itu oleh menteri yang sekarang bagaimana Pak bisa tetapi itu akan mengikat kabinet yang berikutnya untuk melakukannya kalau tidak dicabut jadi artinya kalau dicabut dia buat dibuat yang baru aja sekalian sesuai dengan semangat yang dituntut oleh masyarakat jadi supaya UKT itu kalau bisa rendah lah rendah mungkin Pak Toto ini banyak masyarakat yang bertanya sebetulnya sebelum Permendikbud ini dikeluarkan apakah kalangan kampus yang memang harusnya menjadi teman bicara itu sudah diajak bicara sudah diajak berembuk supaya kemudian ketika ditelurkan Permendikbud ini ya minim reaksi penolakan misalnya begitu sudah diajak bicara belum Pak Toto? ya prosedurnya sih selalu ada feedback ya tetapi begini persoalannya adalah prosedur ini adalah prosedur formal saja yang penting sudah dilakukan semacam membatalkan kewajiban lah tapi apakah esensinya memang ada feedback yang real nah itu yang memang masih dipertanyakan karena kalau memang proses diskusinya itu terbuka dan memang objektif saya kira akan kelihatan lah masalah ini sudah bisa diantisipasi sebenarnya kalau melihat ini kan salah satu alasan kenapa dinaikkan uang kuliah ini Pak karena kalau tidak salah Dirjen Dikti mengatakan dari tahun 2016 belum pernah naik katanya begitu itu memang kalau tahun ini tidak dinaikkan maka kampus-kampus masih cukup Pak uangnya Pak untuk menyelenggarakan pendidikan tingginya jawabannya ada yang cukup ada yang tidak gitu buat beberapa kampus yang sudah mandiri sangat mandiri itu mereka bahkan tidak menaikkan UKT gitu ya beberapa kampus besar karena mereka sudah memiliki sumber pendapatan lain yang melengkapi uang kuliah bahkan banyak kampus yang uang kuliah itu hanya sepertiga dari biaya operasional totalnya jadi sebenarnya yang bermasalah ini adalah berarti dia kampus ini tidak berbenah untuk segera mencari pendapatan alternatif selain uang kuliah kalau kalau tidak akan terus ini saya sebut pendapatan tradisionalnya adalah uang kuliah itu ya itu terus yang digenjot gitu padahal kampus itu memiliki banyak resources yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan pendapatan alternatifnya Pak Toto salah satu yang juga diusulkan adalah melihat ulang atau mengevaluasi status PTN berbadan hukum PTN BH karena itu bisa jadi salah satu alasan kenapa kemudian kampus ya akhirnya kalau sebagian orang mengatakan jadi gelap mata bagaimana caranya mendapatkan uang karena dia harus menghidupi diri sendiri yang paling mudah uang kuliah dinaikkan kalau Anda setuju tidak status PTN BH ini dievaluasi lagi atau memang itulah harusnya kampus-kampus tujuan idealnya itu Pak ya sebenarnya tidak ada yang salah dengan status PTN BH karena itu membuat pengelolaan kampus negeri itu menjadi lebih akuntabel lebih sehat dengan proses pengelolaan kampus yang lebih mandiri jadi bukan disitu problemnya sebenarnya adalah ya tadi yang saya bilang ketika diberi kemandirian itu kampus hendaknya berbenah dan tidak mengandalkan uang kuliah justru yang didorong adalah bagaimana menciptakan penelitian dan kolaborasi dengan pihak-pihak di luar kampus apakah itu pemerintah ataupun pemerintah daerah kemudian dunia usaha dunia industri itu bisa sangat bisa itu untuk diajak kerjasama dan bisa menghasilkan pendapatan lain selain itu juga mereka harus berpikir untuk membesarkan endowment fund banyak perguruan tinggi di luar negeri itu membesarkan endowment fund jadi nanti makin besar kampus ini memiliki bisnis sendiri jadi akan punya pendapatan lain yang lebih bisa diandalkan Pak Toto ini pertanyaan terakhir Pak beberapa orang mengatakan kita jadi bertanya-tanya nanti terkait dengan pengambilan keputusan atau kebijakan publik ketika Permendikbud keluar lalu kampus merespons dengan menaikan UKT lalu direspons juga oleh mahasiswa dan masyarakat menolak ramai DPR panggil kemudian presiden panggil dan akhirnya UKT-nya tidak jadi naik kalau ini menjadi contoh model maka bisa jadi tahun depan UKT-nya tidak dinaikkan tapi bisa juga diubah tiba-tiba kalau Anda belajar dari peristiwa ini seperti apa Pak Toto sebenarnya di sini menunjukkan kekurang pekaannya dari para pembuat keputusan di pemerintahan kurang peka terhadap situasi di masyarakat gitu dan ini seperti misalnya apa prinsip mencerdaskan kehidupan bangsa itu hanya sebagai ucapan saja tetapi tidak benar-benar dijadikan etika bernegara ataupun etika ketika khususnya mengelola sektor pendidikan jadi semuanya sebab prosedural formal kemudian makanya ada statement-statement yang oh pendidikan tinggi bukan kewajiban kita yang kewajiban kita adalah wajib belajar 12 tahun gitu itu kan menunjukkan kekurang pekaan pada kondisi masyarakat dan semangat dari kita bernegara sebenarnya itu baik kita harap nanti ada kejelasan ya terkait dengan dasar hukum Permendikbud nomor 2 tahun 2024 ini supaya kemudian kalau seandainya tahun depan dinaikkan ya sudah dengan kejelasan seperti apa kenaikannya dan yang paling penting tidak memberatkan rakyat terima kasih pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina Toto Amin Sufianto sudah mencerahkan kami selamat pagi Pak Toto selamat pagi pertanyaannya kembali Bung Aris kalau kemudian Permendikbud tetap sama baik di pemerintahan sekarang maupun pemerintahan berikutnya kan aturan menteri ini peraturan menteri ini tetap mengikat sehingga kemudian tahun depan logika sederhananya kampus boleh menaikkan UKT dan boleh juga sebanyak yang disampaikan di tahun ini kira-kira bagaimana itu Bung Aris ya makanya kita mendorong bahwa Permendikbud itu harus dicabut harus harus dicabut tadi kita dengarkan apa kata Pak Toto bahwa pemerintah ini tidak peka dalam mengambil keputusan soal pendidikan itu kan penting pendidikan bahkan ada seorang pejabat Kemendikbud menyatakan bahwa pendidikan tinggi tinggi itu adalah kebutuhan tersiar ini sesat pikir menurut saya bagaimana mungkin kan kalau kita lihat kita tadi bicara sebelum siaran kan ada hampir 10% generasi muda yang tidak bekerja hampir 10 juta hampir 10 juta orang orang tidak bekerja tidak sekolah tidak dalam training artinya apa menganggur ini kan lulusan SMA kebanyakan bagaimana kalau misalnya kuliah tidak terjangkau ini akan lebih besar lagi terus apa kabarnya Indonesia Emas 2045 karena generasi ini kan yang akan mengisi posisi itu di 2045 disini saya setuju dengan Pak Toto tidak peka pemerintah ini dalam mengeluarkan aturan tapi kalau kemudian ternyata ya sampai pemerintahan sekarang ini berakhir di Oktober dan mungkin sampai pemerintahan baru ternyata Permendik Putih tidak diubah sama sekali tidak dicabut tidak direvisi ini kan semacam apa ya bom waktu juga begitu bagaimana ya kita tunggu pemerintah selanjutnya kita dorong untuk dia cabut ini Menteri Pendidikan yang baru saya yakin yang baru harus cabut yang baru bisa orang lama kan bisa atau orang baru juga ya ya harus cabut ini enggak kita mesti ini tidak 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 berkeadilan tidak melihat realita di lapangan tidak melihat realita masyarakat apa pendidikan hanya untuk orang mampu itu kan bahaya dibilang tersier itu luar biasa gitu loh itu artinya sama saja dengan misalnya membaca undang-undang dasar pembukaan mencerdaskan kehidupan mungkin dalam kurung sebagian bangsa kan tidak ada dalam kurungnya itu sebenarnya semua anak bangsa harus bisa masuk sampai ke kampus begitu kan betul ya kan pemerintah harus menaikkan paling tidak menaikkan bagaimana politik anggaran supaya APBN yang dikelola oleh Kemendikbud itu menjadi lebih banyak benar-benar 20% ya semaksimal mungkin 20-nya ya jangan pecah-pecah akhirnya yang dikelola Kemendikbud hanya sebagian kecil itu terpecah kemana-mana itu politik anggaran ini juga penting pertanyaan berikutnya adalah Bung Haris kalau kemudian UKT tahun ini tidak naik ya memang sebagian kampus mungkin ada yang memang sanggup menyelenggarakan pendidikan tanpa menaikkan UKT karena tadi juga ada beritanya beberapa kampus itu tidak menaikkan uang kuliah tapi untuk kampus-kampus yang memang perlu menaikkan uang kuliah supaya dia sanggup menyelenggarakan pendidikan kan bisa jadi ada masalah ini kira-kira apa solusinya tahun inilah kita bilang supaya kemudian kampus-kampus ini tidak kemudian terseok-seok juga menyelenggarakan pendidikan tingginya betul ketika ada kampus yang mampu melakukan itu berarti kan bisa itu dulu ya sudah ada contoh sudah ada contoh bisa dilakukan nah menurut saya juga perlu dibuat apa ya KPI KPI seorang rektor Universitas Negeri bagaimana dia bisa mencari sumber dana lain selain UKT kreativitas pendanaan itu harus menjadi KPI seorang rektor ada yang bisa kok gitu loh misalnya kampus itu kan punya banyak aset ya paling mudah saja misalnya balainya balai pertemuannya disewakan untuk acara pihak luar itu bisa kan itu bisa banyak cara gitu loh menjalin kerjasama dengan perusahaan industri industri bagaimana nanti lulusannya diserap ada untuk misalnya membangun laboratorium segala macam bisa jadi pemerintah harus membuat aturan misalnya rektor KPI-nya adalah salah satunya bisa mencari pendanaan sendiri PTNBH itu itu kan maksudnya itu sebenarnya tapi sudah dari tahun 2012 hampir dua dekade itu ternyata mungkin tidak dicabut tapi dievaluasi ternyata banyak yang tidak mampu menerjemahkan maksud dari PTNBH itu ini kembali mengantarkan kita ke masalah klasik ya kalau saya melihat Bung Aris dari dulu kan kita selalu bilang pendidikan tinggi kita tidak link and match banyak hasil penelitian mulai dari skripsi tesis sampai disertasi bahkan yang menumpuk saja di perpustakaan atau kalau sekarang sudah elektronik hanya di komputer karena memang tidak relevan dengan kebutuhan industri yang merupakan counterpartnya ini kan kalau saya berpikir kalau kampus tidak bisa menginisiasi ya disinilah kemendikbud harusnya mempertemukan mungkin dengan kementerian perindustrian apa kita punya harapan bahwa kampus-kampus ini akan bisa melakukan itu ya itu itu peran rektor rektor tentu dengan apa ya rektor juga butuh dasar aturan sehingga dia tidak kebablasan ya kan salah satunya link and match itu kan bekerjasama dengan industri untuk bagaimana lulusannya itu bisa jangan-jangan membuat kurikulumnya itu kita diskusinya dengan rektor itu diskusinya dengan industri kan karena sesuai kebutuhan industri supaya nanti alumni-nya juga tidak nganggur juga karena kan lulusan sarjana yang nganggur juga masih banyak betul apalagi udah kuliah mahal nganggur lagi itu dia gak balik modal orang tuanya pertanyaan pertanyaan besarnya adalah apakah kemudian solusi reaktif saat ini benar-benar menjadi solusi atau hanya sesuatu yang jangka pendek saja kalau kita ibaratkan demam kita hanya menurunkan demamnya tapi setelah obatnya habis panas lagi tapi kita harus jadadah dulu Bung Aris dan Bung Aris tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 atau kunjungi media sosial media indonesia media indonesia referensi bangsa terima kasih terima kasih terima kasih bersama kami bersama kami di editorial indonesia dan sekarang waktunya kita bung haris untuk mendengarkan juga pendapat dari pemisah metrotv kita sudah tersambung dengan pemisah metrotv di banjarmasin kalimantan selatan ada pak tasrik kusman pak tasrik selamat pagi selamat pagi pak selamat pagi pak haris padilah selamat pagi pak pagi pak tasrik silahkan pak tasrik pendapatan apa singkat padat saja pak silahkan iya saya pikir apa yang diambil oleh presiden dan mendikbud mengenai penundaan kenaikan UKC itu adalah kebijakan yang bersifat sementara saja yang mestinya per mendikbud nomor 2 2004 ini harus dicabut seperti rekomendasi teman-teman yang ada di komisi 10 DPR RI karena kalau tidak itu akan menjadi beban pemerintahan akan datang ini menunjukkan bahwa negara kembali lalai dalam tidak peka terhadap bagaimana memajukan pendidikan nasional kita karena apa presiden sudah tidak terlalu mengerti tentang pendidikan sementara mendikbudnya juga seorang pengusaha gitu jadi kedepan saya harap Pak Prabowo untuk mengambil menteri banyak gitu mantan-mantan rektor atau rektor aktif supaya paham tentang bagaimana strategi pendidikan nasional itu yang kedua kita melihat bahwa ketidakpekaan pemerintah itu banyak mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus apa namanya perguruan tinggi tetapi ketika melihat ugatnya terlalu mahal karena orangtuanya tidak mampu mereka mundur lalu lalu mencerdasan kehidupan bangsa itu dimana nah saya berpesan kepada Pak Prabowo ada beberapa hal di keputusan-keputusan pemerintah yang justru akan menjadi bom waktu misalnya tapeera sudah diurus sudah ditanda tangan itu akan membantu secara PPN Januari akan naik saya minta Pak Prabowo sebagai presiden terpilih harus hati-hati menempatkan orang-orang yang akan duduk di kementerian nanti itu saja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Tasrik Kusman di Banjarmasin Kalimantan Selatan di belakang Pak Tasrik ada Pak Soekarwan di Temanggung Jawa Tengah Pak Soekarwan selamat pagi Pak iya selamat pagi Bang Leo selamat pagi Metro TV selamat pagi Pak silahkan Pak Soekarwan pertama saya senang ya mendengar berita di TV bahwa Pak Nandi Makari mencabut UKT Gatal senang tapi setelah Pak Jokowi mengeluarkan pernyataan ini kemungkinan dicabut dicabut sementara dibatalkan sementara dan berpotensi tahun depan naik yusama saja kembali sedih kembali sedih Pak Soekarwan kan lumayan Pak membeli waktu Pak buying time minimal setahun inilah begitu loh lumayan Pak Soekarwan ya lumayan tapi kan jadi momok beban tahun depan sama saja makanya seperti penilbun pertama peraturan Menteri pedangkan nomor 2 tahun ini sebaiknya disabut konsekuensinya apa 600 triliun saya ulang kisaran 600 triliun yang untuk bantos untuk PK itu dialihkan ke berkulian tinggi yang berbadan hukum biar kasihanlah yang kuliah realokasi anggaran yang pertama yang pertama yang kedua saya wanti-wanti betul kejak zaman dulu zaman Menteri Pedang Pak Buat Hasan dan Pak Muhammad Lu dan Pak siapalas itu tolong semua program diploma itu di perguruan tinggi universitas dan perguruan tinggi dihapus itu itu bangsa pasarnya akademik jadi universitas dan kunci itu jangan perakahlah ya berbagi ya artinya akan menerima serata S1 jangan diploma baik terima kasih Pak Soekarwan di Temanggung Jawa Tengah untuk pendapat dan masukan konkret Anda selamat pagi di belakang Pak Soekarwan ada Ibu Indra di Cirebon Jawa Barat Ibu Indra selamat pagi selamat pagi Bung Leonar Sahab Mosir dan Bung Aris Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Metro TV Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Ibu Indra? Alhamdulillah saya ucapkan dulu Bung Leo saya takut hari ini saya tidak bisa masuk ke dialog interaktif karena sudah di dalam hati ini sudah ingin sekali mengatakan mencari-cari orang yang punya nyali untuk menyatakannya tapi sepertinya tidak ada jadi saya berani mengatakan ini gunjang-ganjing segalanya ini tidak akan ada kalau kita menyentuh akar masalahnya akar masalahnya adalah 20% anggaran pendidikan dari APBN itu tidak sepenuhnya diterima oleh pencari pendidikan pendidikan dan kebudayaan iya itu mestinya alokasi dari APBN itu harus tepat pendistribusinya jangan malah melintang kemana-mana kalau itu diadakan insyaallah tidak ada parmen tidak ada apa tidak apa-apa kampus itu istrinya orang-orang yang apa intelektualnya tinggi dan punya hati nurani untuk mencerdaskan bangsa jadi itu insyaallah seluruh penduduk Indonesia ini akan mengenyam pendidikan tinggi Bung Loh itu yang bisa saya sampaikan ada yang ditanyakan Bung Loh biasanya Bung Loh menanyakan hal-hal yang ingin saya sampaikan juga iya itu Bung Loh yang menarik iya bu silahkan bu yang menarik itu kampus yang demonstrasi itu kampus yang selama ini dikenal murah gue ajak bu katanya iya kalau orang lain negeri juga ada yang satu semester sudah mencapai 12,5 juta juga tapi mereka apa nerima karena pendidikannya bisa di apa baik itu nah ini yang yang justru yang naik menjadi menjadi hanya 7 juta personal itu dikatakan 300% naiknya nah itu masalahnya itu terima kasih Bung Loh dan Bung Aris Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bu Indra di Cerebon Jawa Barat untuk pendapat Anda selamat pagi beberapa pemirsa memberikan pendapat yang penting tapi kita akan bahas di bagian berikut Bung Aris dan Bung Aris tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali Terima kasih Anda masih bersama kami kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini Bung Aris dua dari tiga penelpon mengatakan ya cabut juga ini permendikut supaya kemudian tidak ada masalah bagaimana? itu mutlak mutlak harus dicabut sehingga ditata ulang seperti apa universitas itu harus bisa membiayai operasionalnya mencari sumber dana lain selain UKT itu harus ditata ulang seperti apa jangan reaktif ketika universitas tidak mampu mencari sumber dana lain reaktif naikin UKT diberi kebebasan untuk naikin UKT tidak begitu itu harus ditata ulang seperti apa modelnya kalau memang reaktornya tidak mampu ya dikasih tahu seperti apa harusnya tadi kan siapa? Bu Indra ya Bu Indra menyoroti sepakat sekali bahwa hanya 1,6% dari 20% yang dikelola sendiri oleh Kemendikbud Dikti untuk biaya apa namanya anggarannya itu harus 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 ditambah itu juga harus di masa cuma segitu gitu loh yang enggak enggak dong harus dia tambah itu kalau enggak salah UNESCO itu 2% standarnya kita 1,6 berarti kan masih di bawah standar itu harus diubah bagaimana Kemendikbud Dikti itu punya anggaran yang lebih besar dari porsi total anggaran pendidikan dia harus mengelola lebih besar lagi karena banyak yang diurus bahwa pendidikan 9 tahun itu zaman dulu sekarang itu udah pendidikan wajib itu bukan 9 tahun lagi kita harus mampu bersaing dengan generasi muda yang kuliah tadi Pak Tasrik mengatakan menyoroti soal kapasitas orang dan dititipkan pesan nanti Pak Prabowo kalau mau pilih Menteri Pendidikan harus orang yang dari pendidikan deh supaya mengerti juga paradigma sama pertanyaannya adalah apakah itu bisa dilakukan dengan warisan Permendikbud yang masih belum dicabut juga ya mungkin kalau misalnya di pemerintah ini belum dicabut tugas pertamanya Menteri Pendidikan yang baru adalah salah satunya mencabut itu itu salah satu tugas utama pertamanya adalah mencabut itu dan kita berharap memang orang yang paham soal pendidikan ya jadi dia tahu bagaimana cara memberi tahu gitu loh rektor-rektor itu bagaimana cara mencari sumber dana selain UKT itu harus dan tadi saya sebutkan sebelumnya bahwa dibuat aturan apa namanya bagaimana KPI dari rektor itu bisa mencari sumber dana lain selain UKT dia harus kreatif dan juga mungkin yang perlu diperbaiki adalah soal pengambilan keputusan supaya kesannya tidak pelin-pelan begitu kan sudah diputuskan naik dibatalkan dan kemudian dikasih keterangan tahun depan masih bisa naik lagi PT NBH itu kan supaya kampus itu mandiri dan punya daya saing ketika sudah hampir 12 tahun ya 12 dari tahun 2012 berarti tidak mampu kan dievaluasi dulu dimana soalnya jangan langsung instan bikin pemerintah boleh bebas menentukan UKT enggak dilihat dulu dimana kenapa mereka tidak mampu untuk mencari sumber dana lain itu dulu dicari tahu gitu loh oke kita harap apa yang kita bicarakan disini juga menyumbangkan sesuatu bagi pengambilan keputusan supaya solusinya tidak terus-terusan reaktif betul tapi antisipatif juga terima kasih Bung Aris Wadila selamat pagi pagi pemirsa seluruh imbas kelam di dunia pendidikan tinggi harus disadari betul oleh pemerintah temukan solusi permanen karena jika situasi ini dibiarkan berlambat-lambat akan menghambat mimpi besar bangsa ini di bidang pendidikan saya Leonan Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia itu pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa Sampai jumpa Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang